Polisi daerah Jambi mengungkap dua kasus pemerkosaan terhadap anak SMP di Jambi. Dalam kasus pertama, melibatkan pelajar SMA yang merudah paksa siswi SMP berusia 16 tahun di salah satu hotel di Jambi. Dalam kasus kedua, berjarak beberapa hari dari kasus pertama, yaitu kasus NF berumur 18 tahun yang merudah paksa siswi SMP berusia 13 tahun di kebun dan di rumah kosong. Terkait dua kasus ini, kasus update 4 renak tadi tereskrim mempoda Jambi AKPP Kristian Adi Mibawa pada Kamis 31 Oktober 2024 bertempat di Pola Jambi mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dan miris atas dua kasus ini yang melibatkan siswi SMP. Kedua tersangka dalam kasus itu modusnya hampir sama. Mereka melakukan perekaman, kemudian rekaman tersebut dijadikan media untuk penganjaman kepada masing-masing korban. AKPP Kristian Adi Mibawa meminta kepada seluruh pihak sekolah menjalankan kewajibannya untuk merazia handphone siswa-siswinya, guna terjalinnya pengawasan dan pembinaan dari badan konseling di masing-masing sekolah. Kristian juga menambahkan yang paling utama berperan terhadap anak, yaitu orang tua, dalam membina anak, melakukan pengawasan terhadap anak supaya tidak terjerubus, baik menjadi korban maupun menjadi pelaku tindak pidana perlindungan anak, khususnya pencabulan ataupun persetubuhan terhadap anak. Ya, saya juga miris juga dengan dua beberapa laporan polisi termasuk pengaduan, modusnya hampir sama. Dia melakukan perekaman, kemudian dasar perekaman itu jadikan media untuk melakukan daya paksa terhadap korban, yang takut untuk direkam. Ya, saya minta kepada terutama pihak sekolah, ya pihak sekolah kewajibannya mungkin melakukan razia terhadap handphone-handphone daripada siswanya, ya apabila ada diduga rekaman-rekaman yang menjurus kepada yang tidak benar, saya kira perlu dilakukan pembinaan dalam ini mungkin badan konseling dari sekolah tersebut. Tapi yang paling utama adalah peran orang tua, dalam hal ini pembinaan daripada anak, pengawasan terhadap anak supaya tidak terjurmus baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak bidana perlindungan anak, khususnya pencabulan maupun persetubuhan terhadap anak.